Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 perempuan terutama yang saya banggakan Panglima Santri Habib Umar Shah jadi kalau dulu kita punya pejuang-pejuang santri yang luar biasa gitu ya hari ini kita punya Panglima Santri yang juga tidak kalah luar biasa acara-acara yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Pendis rentetan acara peringatan hari santri tahun 2023 ini tidak lepas dari ide-ide brilian dari Panglima Santri terima kasih Bang Umar Shah Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah puji syukur mari senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kenikmatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa sama-sama bersilaturahim disini untuk melunching logo hari santri yang sebentar lagi rangkaian acaranya akan dimulai salawat dan salam tentu juga senantiasa kita aturkan kepada cucian kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua selalu bisa berpegang pada ajarannya dan mendapatkan syafatnya nanti di yaumil akhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya ingin memulai dengan mengutip pernyataan dari Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus tentang definisi santri menurut Gusmus santri adalah murid Kiai yang dididik dengan penuh kasih sayang untuk menjadi mu'min yang kuat santri juga kelompok yang mencintai negaranya sekaligus menghormati dan orang tuanya meskipun keduanya telah tiada santri juga adalah mereka yang menyayangi sesama Mbak Allah mencintai ilmu dan tidak pernah berhenti belajar min al-mahdi ilal-lahdi itu definisi Gusmus atas santri jadi santri ini menganggap agama sebagai anugrah dan sekaligus wasilah untuk mendapatkan rido dari Allah santri adalah hamba yang selalu bersyukur dari definisi yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri ini kesimpulan saya santri ini sangat luas jadi bukan hanya mereka yang sekarang atau hari ini itu berada di pesantren tetapi orang yang sesuai dengan definisi yang tadi diberikan oleh Kiai Mustafa Bisri itu adalah bagian juga dari santri jadi kalau Bang Umar Sah yang sudah berumur ini dinobatkan sebagai Panglima Santri ya pantas-pantas saja karena saya kira Bang Umar Sah ini termasuk dalam kategori yang tadi disebutkan oleh Kiai Mustafa Bisri Bapak Ibu sekalian santri itu identik dengan ngopi selama ini kita mengenal itu ya ngopi kemudian gergeran dulu ada rokok jadi dulu ada tiga itu ngopi gergeran terus rokok sekarang terbelah rokok karena sudah ada yang ada yang masih menghalalkan ada yang sudah mengharamkan dan ada yang sukat jadi santri tidak lagi diidentikan dengan rokok karena perdebatan itu jadi supaya menghindari perdebatan rokok tidak dimasukkan dalam kategori jadi kategori ini hanya santri itu biasanya yang suka ngopi dan kalau ketemu gergeran maka hari santri yang akan kita beringati dengan kita mulai launching logo ini maka akan jauh dari kesantrian kalau isinya tegang semua begini ini gak tegang semua ini mentang-mentang tahun politik terus semua tegang gitu kan tahun lalu wartawan gak sebanyak ini kali ini wartawan banyak sekali gitu kan kayaknya ada yang ditunggu santri itu selalu gergeran jadi kalau gak ada lucunya itu gak santri jadi ada satu gerionan santri ini jadi sehebat-hebatnya santri itu tidak pernah dia itu bisa berani dengan istrinya contohnya saya tapi sebenarnya saya sini bukan takut sama istri saya berani cuma istri saya lebih berani dari saya itu yang jadi masalah jadi satu ketika di akhirat ini ini ada rombongan dua rombongan suami kategori suami satu suami yang taat atau suami yang memimpin istri gitu ya dan satu lagi suami yang dipimpin istri digolongkan dalam dua ini ini jok ini ini guyonan ya jadi jangan salah tafsir dulu nanti digoreng-goreng nah di akhirat malaikat bingung ternyata barisan suami yang dipimpin oleh istri itu lebih banyak sangat banyak sementara suami yang memimpin istri hanya satu orang namanya Nur Zaman namanya Nur Zaman malaikat bingung kok cuma satu ini hebat sekali ada Nur Zaman di sini ditanyalah malaikatnya Nur Zaman kamu kok berada di sini sendiri kamu hebat sekali ya berani memimpin istrimu kenapa apa sebabnya tipnya apa kata malaikat Nur Zaman menjawab saya juga gak tahu malaikat mungkin saya disini itu disuruh istri saya dan itu cerminan hidup ketika di dunia juga Nur Zaman juga begitu dia sangat takut dengan istrinya guyonan-guyonan semacam ini menjadi hal yang biasa di kalangan santri dan pesantren yang sekarang orang mau guyon sedikit saja jadi berita ya kan orang mau guyon sedikit jadi berita viral kemana-mana jadi perdebatan dianalisa oleh analis politik itu kan sampai di TV berkali-kali disiarkan luar biasa bangsa kita ini yang terlalu tegang sepertinya maka benar doa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur itu mudah-mudahan negeri ini semakin banyak santri yang bisa memimpin supaya gak tegang-tegang amat supaya lebih banyak candaannya gitu dan candaan-candaan itu gak usah lah dianggap serius mau namanya juga candaan gak usah juga dikait-kaitkan dengan apa yang sedang berkembang sekarang gitu ya karena itu berbeda sama sekali sebenarnya Bapak Ibu sekalian saya kembali ke topik hari santri ini tadi saya diingatkan oleh Pak Dirjen ini live flow kata Pak Dirjen ini live gak bisa di edit jadi lebih baik baca saja sambutannya pemenang sejarah itu adalah mereka yang berani menghadapi sejarah dengan segala kenyataannya jadi santri itu ditakdirkan untuk menjadi pemenang sejarah jadi apapun yang ada di depannya itu tidak akan membuat dia takut satu-satunya ketakutan santri yaitu tadi itu yang saya ceritakan pada launching peringatan hari santri ini Bapak Ibu sekalian izinkan saya atas menteri atas nama Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada seluruh santri tentu saja baik di masa lampau maupun santri saat sekarang yang memiliki jejak sejarah dalam setiap episode sejarah ini yang sangat menentukan santri tercacat misalnya kalau kita runut dalam episode sejarah kita mulai sejak zaman pergerakan santri terlibat dalam pergolakan kemerdekaan ketika Indonesia merdeka kemudian negara penjajah sekutu ingin kembali menjajah Indonesia santri juga tampil ke depan untuk mempertahankan Indonesia yang kemudian kita kenal dengan resolusi siat yang yang ditakbirkan oleh hadratus seh hasim asari yang melibatkan semua santri sehingga mereka merasa tergugah untuk berjuang ya berjuang bersama-sama kiai mempertahankan negeri ini oleh karena itu tidak menghirankan jika saat ini negara pemerintah gitu melalui pemerintah memberikan apresiasi dalam bentuk peringatan hari santri setiap tanggal 22 Oktober ini wujud dari penghargaan pemerintah atas perjuangan para santri setelah Indonesia merdeka kemudian berganti dengan Orde Baru pada fase itu santri juga banyak terlibat kita tahu pergolakan tahun 65 ketika PKI memberuntak negeri ini santri juga terlibat dalam perlawanan langsung terhadap mereka kemudian lahir Orde Baru Orde Baru tumbang berganti dengan masa reformasi para santri juga ikut terlibat di dalamnya bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid santri yang kemudian banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid santri yang luar biasa baik pecinta pembenci loyalis maupun pengkhianatnya itu memanfaatkan nama besar beliau hari ini kita juga punya wakil presiden seorang santri Kiai Haji Maruf Amin artinya apa Bapak Ibu sekalian santri ini bisa memiliki ruang untuk berkiprah yang sangat banyak karena kemampuannya karena kemampuan yang dimiliki oleh santri ini tidak hanya satu jenis saja tapi banyak jenisnya ini saya mau mengeluarkan jok lagi jadi ragu-ragu ini live-nya berapa lama ini saya boleh tahu sudah langsung saja jadi Bapak Ibu sekalian sudah sepantasnya kalau kita kemudian memahami bahwa maksud penetapan hari santri oleh pemerintah adalah pertama memberikan rekognisi rekognisi oleh negara atas perjuangan kaum santri dan pesantren yang seperti tadi saya sampaikan yang kedua sebagai pengingat bagi generasi sekarang ya dan tentu generasi yang akan datang agar selalu mencontoh meneladani dan melanjutkan perjuangan-perjuangan santri di masa-masa yang lalu nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kita juga punya pengharapan terhadap para santri sekarang terutama di tahun-tahun politik seperti saat ini santri pasti akan sangat menentukan bagaimana wajah bangsa kita menghadapi tahun politik ini ini kayaknya yang ditunggu oleh teman-teman wartawan saya memiliki definisi yang saya tidak akan merubah atau mencabutnya karena saya meyakini definisi ini tidak keliru menurut saya dan nanti silahkan kita bahas rame-rame lagi saya berharap para santri ini bisa mengikuti jejak para pendahulunya dengan meletakkan setiap perjuangan perjuangan yang dilakukan di wilayah manapun di ruang apapun yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan berdasarkan nilai-nilai keagamaan termasuk politik termasuk dalam pengabdian di dunia politik saya berharap para santri ke depan dan kita semua sebenarnya yang bukan santri pun saya ingin saya memiliki pengharapan agar kita ini bisa beragama melalui politik bagi yang politis ini ini banyak politisi disini saya lihat mari kita beragama melalui politik artinya apa? agama dijadikan subyek sementara politik itu hanya objek ya orientasinya adalah keuntungan kebaikan bagi masyarakat untuk mendapatkan ridho Allah untuk mendapatkan ridho Allah jadi kalau kita mau berpolitik sebaiknya ya politik itu dijiwai dengan nilai-nilai agama sehingga apapun yang kita perjuangkan dalam wilayah politik itu semata-mata mengharapkan ridho Allah tentu melalui wasilah kesejahteraan kebaikan gitu dan keuntungan-keuntungan yang itu didapatkan oleh masyarakat bukan diri kita sendiri yang kita harapkan dari diri kita adalah keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu jika kita beragama melalui politik sejarah para santri sudah banyak mencontohkan yang ini seringkali dibulak-balik diputer-puter kita mengenal Hadratus Seh Hasim As'ari Hadratus Seh Hasim As'ari itu bukan tidak berpolitik beliau berpolitik beliau beragama dengan politik ketika memutuskan Nahdlatul Ulama rumah besar yang beliau pimpin pada waktu itu untuk bergabung dengan Masyumi yang isinya ini kelompok-kelompok garis keras kalau kita kenal sekarang itu dengan niatan dengan niatan agar mereka yang keras-keras ini mau menjadi lunak menjadi moderat berada di jalur yang tengah jadi tidak keras-keras amat yang menolak kunut waktu itu yang menolak tahlil yang sedikit-sedikit bilang ini bid'ah ini khurofat itu ya dia menengah menjadi moderat itu kenapa Kiai Hasim Asari mau bergabung dengan Masyumi berbeda dengan Kiai Wahab Hasbullah ketika Kiai Wahab Hasbullah bergabung dengan memutuskan NU bergabung dengan Nasakom itu bukan dalam rangka mendukung komunis bukan bukan dalam rangka mendukung PKI bukan tetapi bagaimana mereka itu yang komunis yang PKI pada waktu itu pada akhirnya nanti mau kembali ke jalan yang benar mau ke tengah yang ekstrim di kiri-kiri itu mau jalan mau bergeser ke tengah itu yang dulu InsyaAllah dinyatkan oleh bahwa Hasbullah nah ini beragama dengan cara politik berbeda dengan berpolitik melalui agama ini berbeda sama sekali ini berbeda sama sekali ini yang banyak ini sekarang yang banyak berpolitik melalui agama jadi semua tujuan-tujuan politiknya tujuan-tujuan politiknya itu bukan dijiwai tetapi didasari oleh nilai-nilai keagamaan jadi dicarikan dasarnya yang pas kira-kira sesuai dengan kepentingannya atau dalam bahasa yang paling ringkas agama diperalat menjadi alat politik dan ini tidak boleh terjadi kita harus kembalikan Mbak Hasim yang dulu kita harus kembalikan Mbak Hasimullah yang dulu untuk bagaimana kita ini bisa mengisi ruang-ruang politik ini dengan nilai-nilai agama yang baik yang benar dan dalam posisi yang memberikan penghargaan terhadap yang lain sekarang yang banyak ini orang memanfaatkan agama sebagai alat untuk berpolitik dan ini tidak baik nah saya berharap santri-santri ke depan bisa lahir bisa lahir kembali seperti Mbak Hasim seperti Mbak Wahab yang lain kalau sekarang ada yang ngaku mampu seperti Mbak Hasim mampu seperti Mbak saya kira belum ada belum ada yang sekali beritu jadi kalau ada kelompok moderat kemudian bergabung dengan yang tidak moderat dan berasumsi yang tidak moderat akan menjadi moderat kok nanti dululah kita lihat metodenya bagaimana nanti kita harus uji dulu metodenya apakah iya kalau iya ya Alhamdulillah kalau tidak ya sebaiknya dikoreksi kembali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya ini terus terang agak sulit bicara di depan kamera seperti ini tetapi saya memang harus menyampaikan apa yang terbaik buat bangsa dan negara ini terutama yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan karena saya menteri agama jadi saya harus menjaga agama ini tidak diperalat oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat politik atau duniawilah biar tidak hanya politik saya berkepentingan untuk menjaga agama ini dalam kemurnian ajarannya jadi kalau ada karena saya memiliki kepentingan ini kalau orang mengatakan saya ini buzzer mengatakan saya ini apa ya sebangsa buzzer itulah ya ya biarin aja tidak apa-apa ini soal beda pendapat itu ya sasa saja kok orang mau ngatain saya buzzer juga tidak apa-apa tapi saya sekali lagi berpegang pada prinsip bahwa saya ingin menjaga agama ini dari dalam kemurnian ajarannya saya tidak ingin agama diperalat untuk kepentingan kepentingan politik saya tidak menyebut seseorang atau satu kelompok tertentu tidak menyebut ini berlaku umum secara secara umum berlaku keseluruhan jadi kalau kemudian ada yang tersinggung ada yang merasa kesentil gitu ya mohon maaf mohon maaf mungkin anda lelah atau pikniknya kurang itu saya tidak tahu ya pokoknya prinsipnya itu nah Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini supaya bahan buat media tidak banyak-banyak nanti kita door stop saja saya ingin dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan selamat hari santri mendahuli sebelum 22 Oktober nanti sekaligus melaunching logo yang akan kita gunakan untuk hari santri yang bertema jihad santri jayakan negeri sampai bertemu di event-event apa hari santri rangkaian hari santri yang panjang tadi dan insyaallah nanti kita juga bertemu di apel punca hari santri di 22 Oktober di Tugu Pahlawan Surabaya saya juga undang kawan-kawan media tadi gak disebut oleh Pak Dirjen silahkan hadir disana hirupnya nanti insyaallah Presiden Jokowi dan setelah itu akan ada beberapa acara yang menurut saya ini buat media akan sangat menarik ya nanti tanyakan ke panitianya Gus Nabil Harun itu panitianya nanti ada rangkaian acara yang menurut saya juga akan sangat menarik perhatian Bapak Ibu sekalian demikian yang bisa saya sampaikan semoga hari santri nanti rangkaian hari santri berjalan dengan baik lancar dan membahagiakan kita semua dan mudah-mudahan tidak ada lagi viral-viral yang tidak perlu Nasru minallah wa'fadu khadu wa'allahu mu'afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih